Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Guru Pendamping di sekolah yang saya hormati Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan Pada hari ini bersama saya Asmawati Ilyas Kita ketemu lagi di kelas Kimia Baik enanda sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Nah jangan lupa sebelum belajar Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Doa dimulai ya Baik anandaku sekalian Nah pada pertemuan kali ini ibu akan membahas tentang gas mulia Tapi bukan lagi penjelasan seperti yang sebelumnya ya Sudah pernah dijelaskan tentang gas mulia untuk penjelasan secara detailnya Nah hari ini ibu akan mendampingi anak-anakku sekalian untuk pembahasan soal-soal seperti apa ya Kira-kira pembahasan soal pada gas mulia ini Baik anandaku sekalian Nah ibu akan mengingatkan kalau misalnya mengatakan gas mulia masih ingat ya Yang mana yang termasuk dalam golongan gas mulia Unsur-unsur yang termasuk dalam golongan gas mulia yang mana saja ya kira-kira Baik anandaku sekalian Nah ibu akan ingatkan sedikit lagi dulu tentang materi gas mulia Kemudian kita akan latihan atau kita akan pembahasan soal-soalnya ya Baik Nah pada tabel periodik unsur tentunya anak-anakku sekalian ingat ya dimana letak gas mulia Nah gas mulia itu letaknya berada di sebelah kanan Yang paling kanan tentunya ya Nah kita bisa lihat ada unsur helium, neon, argon, krypton, senon, dan radon Nah bagaimana anak-anakku sekalian sudah hafal yang mana saja yang termasuk unsur-unsur Yang terdapat pada golongan 8A atau yang kita kategorikan sebagai gas mulia Baik Satu persatu Helium Kemudian neon Kemudian argon, krypton, senon, dan radon Baik Bagaimana anak-anakku mengingatnya? Kita biasa menggunakan jembatan keledai ya Untuk memudahkan anak-anakku sekalian untuk mengingat unsur-unsur apa saja yang termasuk dalam golongan gas mulia Masih ingat istilahnya heboh negara Arab karena serangan ranjau Oke anak-anakku sekalian bisa berkreasi bagaimana membuat istilahnya akronim ya Untuk nama-nama dari unsur-unsur yang terdapat pada gas mulia ini Ketika anak-anakku sendiri yang membuat tentunya lebih mudah diingat dan tentunya lebih lama tersimpannya Walaupun nantinya anak-anakku sudah di perkuliahan tetap mengingat ketika menggunakan akronim atau Kalau biasanya kita katakan jembatan keledai ya Oke baik anak-anakku sekalian Nah kita lanjut Masih ingat mengapa disebut gas mulia? Baik Mengapa disebut gas mulia anak-anakku sekalian? Karena unsur-unsur yang terdapat pada gas mulia ini semuanya berwujud gas pada suhu ruang Baik Ya jadi seperti itu ya ketika dikatakan ada soal yang mengatakan mengapa Salah satu ya salah satu yang menyebabkan mengapa unsur-unsur pada golongan gas mulia Dikatakan unsur-unsur pada golongan 8A ini diistilahkan dengan gas mulia Karena memang semua unsur pada golongan 8A ini berwujud gas pada suhu ruang Baik Nah anak-anakku sekalian semoga dipahami ya Nah sekarang kita lanjut pada konfigurasi elektronnya Ibu ingatkan kembali apa yang menjadi ciri khas dari unsur-unsur pada golongan 8A ini Ya betul sekali Jadi kita lihat dari elektron valensinya Kita lihat untuk helium Neon Ya kita lihat di neon Kemudian argon Kemudian kripton Kemudian senon Nah apa yang menjadi kesamaannya anak-anakku sekalian Tadi sudah jelas ya Elektron valensinya Nah kita bisa lihat apa yang menjadi ciri khasnya Nah ini dia Ya elektron valensinya Jadi elektron valensinya berjumlah 8 Ya sama dengan 8 Kecuali Pada helium Masih ingat istilah Kestabilan unsur Ya untuk radon ada ya juga Baik Masih ingat istilah kestabilan unsur ya Nah Kestabilan unsur Kita bisa lihat dari elektron valensinya Nah gas mulia inilah yang menjadi acuan Dari unsur lain untuk mencapai kestabilan Dengan aturan duplet dan aturan oktet Nah betul sekali Jadi dari sini ya dasarnya anak-anakku sekalian Helium stabil dengan dua elektron valensinya Sedangkan unsur lain selain helium pada golongan 8A ini Memiliki elektron valensi 8 Yang kita istilahkan dengan aturan oktet Masih ingat ya anak-anakku sekalian Baik kita lanjut saja ya Nah Anak-anakku sekalian Jadi gas mulia ini Tidak dijumpai di alam itu dalam bentuk senyawa Jadi dalam bentuk apa? Nah Karena kestabilannya ini Maka Golongan 8A Atau unsur-unsur yang terdapat Pada golongan 8A ini Gas mulia ini Dia akan stabil ya Jadi dia ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik Jadi Helium memang sudah dalam bentuk gas helium Gas neon Gas argon Gas kripton Gas senon Dan gas radon Itu semua dia ditemukan dalam bentuk Gas Dalam bentuk monoatomik ya Jadi ibu ingatkan kembali Tidak ditemukan dalam bentuk senyawa Karena alasannya tentu tadi Alasan utamanya adalah Karena kestabilan dari unsur-unsur pada gas mulia ini Baik anak-anakku sekalian Kita lanjut pada sifat periodiknya Masih ingat ya Yang pertama kita akan membahas tentang sifat periodik Yaitu tentang energi ionisasinya Nah Energi ionisasinya kan tinggi ya Kenapa dia tinggi Masih ingat penjelasan sebelumnya bahwa Energi ionisasi dari gas mulia ini Itu sangat tinggi Sehingga sangat sulit untuk melepaskan elektron Tentu penyebabnya adalah Tadi pada saat kita mempelajari tentang konfigurasi elektronnya Dia sudah stabil dengan elektron valensi duplet dan oktet Maka sangat sulit untuk melepaskan elektronnya Atau bisa dikatakan Membutuhkan energi yang sangat besar Untuk melepaskan elektron pada kulit terluarnya Baik anak-anakku sekalian Nah kemudian Tadi kita sudah lihat juga pada Tabel pada konfigurasi elektronnya Elektron valensinya sudah penuh Sehingga unsur gas mulia sukar menerima elektron Nah kalau kita mengatakan menerima elektron Berarti tentu yang kita bahas adalah Afinitas elektronnya Ya Oke kita lihat dulu Nilai ternyata nilai dari afinitas elektronnya Untuk helium Minus 48 kJ per mol Neon Minus 120 kJ per mol Argon Minus 96 kJ per mol Kripton Minus 96 kJ per mol Senon Minus 77 kJ per mol Nah jadi anak-anakku sekalian bisa disimpulkan bahwa Energi ionisasi yang tinggi Serta afinitas elektron yang rendah Menyebabkan gas mulia akan sangat sulit bersenyawa Atau bereaksi dengan unsur lain Nah itulah tadi anak-anakku sekalian penyebabnya Kenapa di alam Pada saat gas mulia ini ditemukan Itu tidak dalam bentuk senyawa Tapi dalam bentuk monoatomiknya Sudah paham ya anak-anakku sekalian Baik Nah sekarang kita lanjut ya Dari sifat fisiknya Tadi kita sudah membahas tentang sifat periodiknya Sekarang sifat fisiknya Seperti apa ya Yang pertama Golongan gas mulia ini Merupakan non logam Yang memiliki titik didi dan titik leleh Kurang dari 0 derajat celcius Berarti Sangat rendah ya Titik didi dan titik leleh yang meningkat Sesuai dengan bertambahnya nomor atom Berarti Kita bisa katakan bahwa Pada tabel periodik Di satu golongan gas mulia Dari atas ke bawah Itu titik didi dan titik lelehnya Semakin besar Baik Kemudian Apalagi Yang menjadi sifat fisiknya Warna yang transparan Jadi anak-anakku sekalian Gas mulia ini Dia ditemukan Bagaimana caranya ya Ternyata dengan warna Khas yang dimiliki Jadi Kalau misalkan secara sekilas ya Anak-anakku sekalian Kita tidak bisa mengetahui bahwa Ternyata terdapat Gas mulia di sekitar kita Jadi warnanya transparan Tidak berbau Jadi Sangat sulit mendeteksi Adanya gas mulia Jadi bagaimana caranya Mendeteksi adanya gas mulia Tentu kita akan menggunakan Alat yang Canggih tentunya ya Dengan menggunakan Suhu yang tinggi Nanti kita lihat ya Nah anak-anakku sekalian Baik Kita lihat di sini Nah Gas mulia Ketika dialiri Arus listrik tegangan tinggi Maka akan berpendar Ya Akan berpendar Artinya Dia akan menghasilkan Warna khas Karena memiliki spektrum Khusus ya Jadi anak-anakku sekalian Bisa melihat di sini Warna-warna yang muncul Ketika Gas mulia ini Diberikan Dialiri Alus listrik Tegangan tinggi Maka akan berpendar Seperti ini ya Dan menghasilkan Spektrum emisi Yang memiliki Warna spesifik Nah Kita bisa lihat di sini Anak-anakku sekalian Untuk helium Helium ternyata Warnanya adalah Orange Ya Orange ya Nah aku sekalian Semoga yang tampil di layarnya Semua sama ya Helium itu ternyata Berpendar Berwarnanya Berwarna orange Ya Kemudian kita lihat Untuk Neon Neon Warnanya Orange Kemerahan Ya Kemerahan ketika dia berpendar Kemudian kita lihat Untuk Argon Argon ternyata Warnanya ungu Kripton Abu-abu Kemudian Senon Biru Ya Semoga yang tampil di layarnya Anak-anakku sekalian sama ya Jadi sesuai dengan warna Yang ibu tunjukkan di layar Jadi seperti itulah tampilannya Ketika gas mulia ini Dialiri Arus listrik Tegangan tinggi Nah Mungkin muncul pertanyaan Bagaimana dengan radon Nah Radon ini ya Anak-anakku sekalian Itu adalah Unsur radioaktif Jadi Sangat sulit untuk mendeteksi Keberadaan Radon ini Ya Baik Seperti itu ya Anak-anakku sekalian Untuk Sifat fisik dari Gas mulia Nah Kita lanjutkan Selanjutnya Kita akan membahas Tentang sifat kimianya Tadi Sudah sifat periodiknya Sudah sifat fisiknya Sekarang sifat Kimianya Baik Nah Umumnya Kondisi yang diperlukan Untuk membentuk Senyawa gas mulia Sebagaimana yang Diprediksi oleh Pauling Masih ingat ya Kalau ibu mengatakan Pauling Tuan Linus Pauling Nah Apa yang terjadi Anak-anakku sekalian Atom gas mulia Yang mudah Mengion Yang ini ya Kita bisa lihat Yang mudah mengion Yang memiliki Energi ionisasi yang kecil Nah ingat Energi ionisasinya kecil Berarti otomatis Tentu yang memiliki Nomor atom tinggi Karena Daya ikat intinya kan Lebih lemah Dibandingkan dengan Yang memiliki Nomor atom Kecil Ya Seperti itu Anak-anakku sekalian Kemudian Atom yang sangat Elektronegatif Seperti Fluor dan Oksigen Itulah yang akan Mengikatnya Nah Ternyata Disini Anak-anakku sekalian Dikatakan dari awal Bahwa gas mulia itu Sangat sukar Untuk bereaksi Tapi karena Reaktifnya Unsur fluor dan Oksigen Sehingga bisa Mengikat Unsur gas mulia Tapi Tentunya Yang bisa diikat Ini adalah Unsur Yang memiliki Nomor atom Yang tinggi Atau bisa dikatakan Energi ionisasinya Kecil Nah Baik Anak-anakku sekalian Nah Tuan Nel Bartlett Berhasil Mensintesis Senyawa Dari gas mulia Untuk pertama kali Pada tahun 1962 Nah Unsur apa Yang berhasil Di Sintesis ini Ternyata adalah XE PTF-6 Nah Disini Tadi membuktikan Bahwa XE Memiliki Nomor atom Yang Paling tinggi Di antara gas mulia Tadi Kemudian Bertemu dengan Flor yang Sangat reaktif Begitu ya Anak-anakku sekalian Ternyata inilah Yang ditemukan Oleh Tuan Nel Bartlett Baik Nah Pembentukan Senyawa XE Dan F2 Terdilakukan Dengan cara Memanaskan Pada suhu 400 derajat Celcius Dalam wadah Nickel Yang tertutup Baik Kemudian Senyawa yang terbentuk Adalah XEF2 Kemudian XEF4 XEF6 Berbentuk Padatan kristal Dan stabil Jika tidak Bersentuhan Dengan air Nah Apa yang terjadi Karena Disini Kalau dia bertemu Dengan air Berarti ada unsur Oksigen lagi ya Anak-anakku sekalian Nah tentu akan Mengalami Perubahan Ya Baik Nah sekarang Kita akan Membahas tentang Apa sih Manfaat dari Gas mulia ini Nah semoga Anak-anakku sekalian Lebih Masih mengingat ya Baik Nah kita lihat Ada yang pernah Ada yang pernah Naik balon udara Apakah ada yang Pernah melakukan Diving Oke Ternyata Anak-anakku sekalian Gas pengisi Balon udara Itu adalah Helium Kemudian Campuran gas Oksigen Pada tabung Penyelam Itu juga Menggunakan Helium Nah seperti itu ya Anak-anakku sekalian Jadi Bagian anak-anakku sekalian Yang mungkin Pernah melakukan Dan bahkan Mau menjadikan ini Sebagai Hobi Nah itu Salah satu ilmu Yang bisa kalian Miliki ya Yang anak-anakku sekalian Pahami bahwa Ternyata Di dalam Tabung Oksigen Penyelam ini Bukan cuma Oksigen yang ada Tapi Diberikan Campuran Helium Ya Begitu ya Anak-anakku sekalian Begitu juga pada Gas pengisi Balon udara Oke Baik Anak-anakku sekalian Kita lanjut Bagaimana Dengan Neon Nah Pernah gak Waktu kecil Dengar Itu Saya mau Lampu Yang lampu neon Nah Karena Pengisi Lampu tersebut Adalah gas neon Maka Maka Orang Mengistilahkan Dengan Lampu Neon Ya Bisa ya Dilihat Anak-anakku sekalian Gambarannya Di sebelah kiri kita Ada Lampu Neon Ya Tapi mungkin Saat ini Sudah jarang ya Anak-anakku sekalian Di rumahnya Ada yang menggunakan Lampu seperti ini Lampu yang panjang Ini Yang berisi Gas neon Ya Karena Untuk saat ini Dengan berkembangnya Teknologi Pada umumnya Sudah menggunakan Lampu LED Ya Baik Nah Sekarang kita lihat Ternyata juga Menjadi gas Pengisi tabung TV Nah Masih ingat ya Tabung TV TV yang zaman dulu Ada gendut di belakang ya Ada tabungnya Yang besar di bagian belakang Kalau sekarang kan Rata-rata TV-nya flat ya Nah Kalau zaman dulu Dia Tabung TV Itu diisi dengan Gas Neon Baik Anak-anakku sekalian Kemudian Bagaimana pula Manfaat dari Argon Nah Ternyata Argon ini Pengisi gas Dalam lampu Pijar Ya Pengisi gas Dalam lampu Pijar Kemudian Bentuk aerosol Untuk pengawetan Bahan dalam Kaleng Misalnya Pernis Atau Cet Nah Kemudian Injeksi gas Argon Ya Seperti itu Anak-anakku sekalian Baik Kita lihat lagi Bagaimana manfaat Dari Kripton Ya Yang pertama Lampu landasan Pesawat Di bandara Jadi Anak-anakku sekalian Pada malam hari Tentunya Dari atas Kita bisa Kita tidak bisa Melihat jalan raya Terutama bagi Pilotnya ya Maka Jalan untuk Landasan pesawat Ini Diberikan Kripton Ya Kenapa Karena pada saat Mendapatkan Cahaya Maka Dia akan Berpendar Dan akan Terlihat oleh Pilot pesawat Terbang Seperti itu ya Kemudian Apalagi Anak-anakku sekalian Disini kita bisa Lihat untuk Lampu proyeksi Dari fotografi Ya Jadi ternyata Lampu yang Menyorot Pada saat Melakukan Shooting Ternyata Lampu proyeksinya Ini adalah Menggunakan Gas Kripton Ya Baik Anak-anakku sekalian Selanjutnya Xenon Ternyata Campuran Xenon Dan Kripton Ini sebagai Gas pengisi Lampu kilat Atau Flashlight Pada kamera Dan Handphone Ya Kemudian Dimana lagi Digunakan Xenon Ini ternyata Digunakan Sebagai Bahan Anestesi Anak-anakku sekalian Atau Obat Bius Pada saat Operasi Jadi yang Pernah Mengalami Operasi Secara Tidak Sadar Ternyata Kalian Sudah Menghirup Gas Xenon Jadi Xenon Yang digunakan Sebagai Bahan Anestesi Atau Obat Bius Operasi Melalui Proses Inhalasi Berarti Yang kita Hirup Seperti itu Anak-anakku Sekalian Baik Itulah Tadi Manfaat Nah Kita sudah Membahas Tentang Sifat Periodiknya Sifat Fisik Sifat Kimianya Kemudian Kita sudah Membahas Tentang Manfaatnya Saatnya Untuk Latihan Soal Baik Baik Anak-anakku Sekalian Oh iya Hampir Terlupa Kita Lihat Dulu Untuk Radon Radon Tadi Ibu Sudah Mengatakan Radon Ini adalah Salah Satu Unsur Radioaktif Maka Radon Ini Digunakan Untuk Terapi Penderita Kanker Makanya Misalnya Kalau Ada Keluarganya Mungkin Atau Pasien Di Rumah Sakit Yang Misalkan Mau Di Kemoterapi Mau Masuk Kedalam Ruangan Yang Tidak Boleh Sembarangan Orang Masuk Ternyata Salah Satu Gas Yang Digunakan Disini Untuk Terapi Adalah Radiasi Dari Radon Oke Seperti Itu Ya Anak-anakku Sekalian Baik Nah Sekarang Saatnya Kita Latihan Soal Bagaimana Kira-kira Kalau Anak-anakku Sekalian Mendapatkan Soal Seperti Ini Unsur Golongan 8A Disebut Gas Mulia Karena A Berwujud Gas B Konfigurasi Elektron Stabil C Unsur Monoatomik D Berwujud Gas Atau Tidak Dicairkan E Berwujud Gas Dengan Konfigurasi Elektron Yang Stabil Nah Boleh Anak-anakku Sekalian Kalau Memperhatikan Penjelasan Ibu Dari Awal Tentunya Anak-anakku Sekalian Pasti Bisa Menjawab Pertanyaannya Sangat-sangat Sederhana Mengapa Unsur Golongan 8A Disebut Sebagai Gas Mulia Jika Ada Silahkan Masuk Di Room Chat Mengisi Di Room Chat Kira-kira Jawabannya Apa Bagaimana Anak-anakku Sekalian Apakah Ada Yang Bisa Menjawab Boleh Lewat Room Chat Diketik Jawabannya Kira-kira Apakah A B C D Atau E Ibu Tunggu Satu Menit Kira-kira Ada Baik Semoga Bisa Dipahami Tadi Bagaimana Penjelasan Di Berikutnya Berikutnya Lebih Dipahami Lagi Dengan Mengulang Ulangi Materi Yang Sudah Dipelajari Atau Nantinya Bisa Anak-anakku Sekalian Lebih Mendalami Lagi Atau Ada Mungkin Dari Anak-anakku Sekalian Yang Mau Menjawab Ada Di Room Chat Boleh Ya Baik Kita Lihat Jawaban Yang Tepat Sesuai Dengan Pembahasan Tadi Yang Paling Tepat Jawabannya Adalah Berwujud gas Dengan Konfigurasi Elektron Yang Stabil Makanya Dikatakan Sebagai Gas Mulia Ingat Baik Ibu Ingatkan Kembali Berwujud gas Maka Dikatakan Gas Kemudian Konfigurasi Elektron Yang Stabil Dan Sangat Suka Bereaksi Dikatakan Lagas Mulia Baik Seperti itu Ya Anak-anakku Sekalian Oke Baik Kita Akan Lanjut Pada Soal Yang Kedua Nah Untuk Yang Berikut Ini Semoga Anak-anakku Sekalian Bisa Lebih Interaktif Bisa Lihat Kira-kira Apa Jawaban Yang Tepat Nah Kita Lihat Soal Yang Kedua Energi Ionisasi Yang Tinggi Menyebabkan Gas Mulia Apakah A Berwujud Gas B Sangat Mudah Bereaksi C Sangat Mudah Melepaskan Elektron D Sangat Sulit Bereaksi Dengan Unsur Lain Atau E Sangat Sulit Sudah Jelas Ada Jawabannya Baik Yang Bagian D Sangat Sulit Dimanfaatkan Dalam Kehidupan Jadi Jawabannya Adalah Sangat Sulit Bereaksi Dengan Unsur Lain Seperti Seperti Anak Anak Sekarang Sekarang Kita Lihat Kira-kira Bagaimana Lagi Muncul Soal Yang Sering Muncul Di Ujian Anak Sekarang Biasa Di Ujian Nasional Untuk Energi Ionisasi Untuk Materi Gas Mulia Ini Nah Baik Kita Lihat Soal Yang Berikutnya Sifat Manakah Dari Unsur Gas Mulia Yang Berkurang Dengan Bertambahnya Nomor Atom Yang Pertama Apakah Titik Didi Kemudian Yang Kedua Titik Leleh Yang Ketiga Energi Ionisasi Yang Empat Jari-jari Atom Nah Perhatikan Sifat Sifat Gas Mulia Yang Berkurang Dengan Bertambahnya Nomor Atom Ya Bertambahnya Nomor Atom Berarti Ketika Anakus Kalian Melihat Pada Tabel Periodic Kita Melihat Dari Atas Kebawah Tentu Dari Atas Nomor Atom Kecil Kemudian Sampai Kebawah Semakin Besar Nah Itu Yang Dimaksud Kira-kira Apa Yang Berkurang Dengan Bertambahnya Nomor Atom Apakah Titik Didi Titik Leleh Energi Ionisasi Atau Jari-jari Atom Bagaimana Kira-kira Anakus Kalian Nah Kita Lihat Apakah A Satu Dua Dan Tiga B Satu Dan D C Satu Dan Tiga D Tiga Atau E Satu Dua Tiga Dan Empat Kira-kira Yang Mana Anakus Kalian Jawaban Yang Benar Apakah Ada Yang Mau Mencoba Menjawab Melalui Room Chat Baik Semoga Nantinya Bisa Diulang-ulangi Terkait Dengan Bagaimana Sifat Dari Gas Mulia Ini Seiring Dengan Bertambahnya Nomor Atom Jadi Jawaban Yang Tepat Adalah Yang Ketiga Yaitu Energi Ionisasi Sudah Kita Bahas Tadi Ya Anakus Kalian Tentang Energi Ionisasi Baik Seperti Itulah Bagaimana Sifat Salah Satu Sifat Dari Sifat Periodik Dari Gas Mulia Dengan Bertambahnya Nomor Atom Berarti Kita Berbicara Disini Pada Tabel Periodik Dari Atas Ke Bawah Ya Seperti Seperti Anakus Kalian Nah Selanjutnya Kira Kira Oke Susunan Elektron Atau Berarti Konfigurasi Elektron Susunan Elektron Yang Merupakan Elektron Gas Mulia Apakah A Atau B C D E Nah Kira Kira Untuk Konfigurasi Elektron Tadi Ibu Sudah Menjelaskan Di Awal Tentang Yang Pertama Kali Kita Bahas Tadi Tentang Konfigurasi Elektron Atau Susunan Susunan Elektron Di Dalam Gas Mulia Jadi Kita Bisa Lihat Apa Yang Menjadi Ciri Khasnya Tentu Yang Menjadi Ciri Khasnya Ingat Anakku Sekalian Yang Menjadi Ciri Khasnya Ketika Kita Melihat Konfigurasi Elektron Atau Susunan Elektron Adalah Elektron Valensinya Ya Elektron Valensinya Kira-kira Elektron Valensi Berapa Anakku Sekalian Elektron Valensi 8 Atau Kita Bisa Mengatakan Bahwa Elektron Valensinya Oktet Atau Duplet Tapi Kita Melihat Disini Poin A Sampai E Tidak Ada Yang Memungkinkan Untuk Mencapai Duplet Berarti Tentu Yang Kita Perhatikan Adalah Konfigurasi Elektron Yang Mencapai Aturan Oktet Nah Kita Bisa Lihat Dari Bagian A Dulu Kita Bisa Lihat 3 S2 Maka Tentu Elektron Valensinya Adalah Kulit Ke 3 Kemudian B Kita Lihat 3 S2 3 P5 Oke Kemudian Kita Bisa Lihat Lagi Bagian C Pada Kulit 4 S2 Oke Kemudian Bagian D Kita Bisa Lihat Ternyata 4 S1 4 S1 Kemudian 4 S1 3 D 6 Oh iya Maaf Tadi Baik Sekarang Kita Lihat Bagian E 4 S2 4 P6 Nah Dari Sini Tentunya Sudah Terlihat Jelas Yang Mana Konfigurasi Elektron Yang Elektron Valensinya Berjumlah 8 Atau Memenuhi Aturan Oktet Itulah Yang Menjadi Ciri Khas Dari Konfigurasi Elektron Pada Gas Mulia Nah Tentunya Sudah Jelas Yang Memenuhi Syarat Adalah Pada Option E Benar Sekali Baik Nah Dari Sini Semoga Anakku Sekalian Bisa Lebih Paham Bahwa Ternyata Disini Kita Bisa Lihat Bagaimana Ciri Khasnya Kalau Kita Ingin Mengenali Konfigurasi Elektron Dari Gas Mulia Baik Kita Lanjut Latihan Berikutnya Kira-kira Seperti Apa Soal Yang Kemungkinan Muncul Yang Biasa Dilatihan Soal Atau Di Ujian Anakku Sekalian Nah Kita Oh Ternyata Sudah Terlihat Langsung Baik Kita Lihat Dulu Pernyataan Yang Tidak Benar Dari Unsur Gas Mulia Yang Pertama Memiliki Delapan Elektron Valensi Kecuali Helium Kelimpahan Argon Terbanyak Di Udara Radon Dapat Diperoleh Dari Penyulingan Udara Cair E Bersifat Monoatomik Tidak Berwarna Tidak Berasa Dan Tidak Berbau Nah Perhatikan Pertanyaannya Pertanyaannya Adalah Yang Tidak Benar Ya Pernyataan Yang Tidak Benar Berarti Nah Kita Bisa Lihat Bagian A Sukar Bereaksi Benar Karena Tadi Kita Tau Bahwa Elektron Valensinya Sudah Penuh Sudah Penuh Jadi Otomatis Akan Sukar Bereaksi Dengan Unsur Lain Kecuali Senon Senon Ini Ternyata Telah Ditemukan Tadi Oleh Penemu Peneliti Bahwa Ketika Direaksikan Dengan Unsur Yang Sangat Reaktif Seperti Fluor Dan Oksigen Maka Senon Ini Dapat Bereaksi Oke Baik Kita Lihat Memiliki 8 Elektron Valensi Betul Sekali Kecuali Helium Karena Memenuhi Aturan Duplet Baik Kelimpahan Argon Terbanyak Di udara Benar Sekali Kemudian Bersifat Monoatomik Benar Ya Monoatomik Tadi Dikatakan Bahwa Tidak Ditemukan Dalam Bentuk Senyawa Tapi Ditemukan Dalam Bentuk Monoatomik Kemudian Tidak Berwarna Tidak Berasa Dan Tidak Berbau Sehingga Sulit Mendeteksi Adanya Gas Mulia Di Sekitar Kita Seperti Itu ya Berarti Tentu Jawaban Yang Tepat Disini Adalah D Karena Itulah Yang Tidak Memenuhi Yang Tidak Benar Dari Unser Gas Mulia Radon Dapat Diperoleh Dari Penyulingan Udara Cair Itu Tidak Benar Karena Radon Itu Adalah Kita Lanjut Ya Baik Kita Akan Lanjut Soal Berikutnya Nah Baik Sekarang Kita Lihat Dulu Pertanyaannya Sebanyak 100 gram Suatu Senyawa Yang Terdiri Dari Unsur Senon Dan Flor Yang Mengandung 77,5 Gram Senon Jika ARXE Adalah 131 Dan ARF Adalah 19 Maka Rumus Senyawa Tersebut Kira-kira Yang mana Tadi Tadi Telah Dikatakan Bahwa Ada Tiga Senyawa Yang Mungkin Dibentuk Oleh Senon Dan Flor Ada XEF2 Ada XEF4 Dan Ada XEF6 Nah Untuk Soal Ini Kira-kira Senyawa Apa Yang Dibentuk Antara Senon Dan Flor Ini Nah Kita Lihat Karena Disini Ada Petunjuknya Anak-anakku Sekalian Disini Kita Bisa Lihat Sebanyak 100 Gram Berarti Ketika Dijumlahkan Nantinya XE Dan F Ini Totalnya Adalah 100 Gram Anak-anakku Sekalian Nah Kemudian Apalagi Petunjuk Yang Berikutnya XE Ini 77 77 5 Gram Ya Berarti Berapa Kira-kira Masa Flor Nah Tentu Kita Perkurangkan Dari 100 Ini Dikurang 77 5 Tentu Hasilnya Adalah 22 5 Gram Oke Seperti itu Ya Anak-anakku Sekalian Baik Nah Selanjutnya Ada lagi Petunjuk Berikutnya Jika ARXE Adalah 131 Nah Kita Gunakan Disini Adalah Perbandingan Mol Ya Anak-anakku Sekalian Kita Lihat Disini Dibagi Dengan 131 Nah Disini Sedangkan Untuk Floor Kita Lihat Floor AR-nya Adalah 19 19 Nah Kira-kira Kalau kita Bandingkan Berapa Ya Ini 77 5 Dibagi 131 Ya Sekisaran 0 59 Ya Anak-anakku Sekalian Kita Bandingkan Kalau ini 22 5 Dibagi 19 Sekitar 1 18 Ya Berarti Kita Bisa Bulatkan Ini Menjadi 0 6 Dan Ini Adalah 1 2 Berarti 1 Banding 2 Nah Maka Kita Bisa Tuliskan X E Dan F Ternyata X X E F 2 Nah Seperti itu ya Nanakku sekalian Kita bisa Lihat Berarti Jawaban Yang Benar Disini Adalah Kita bisa Lihat Ada Di Poin E Yaitu X E F 2 Oke Baik Seperti itu ya Nanakku sekalian Untuk Pembahasan soal kita Latihan-latihan soal kita Di Gas Mulia Nah Baik Ada satu lagi Disini Ibu akan berikan Latihan soal lagi Tapi Untuk Ini Untuk soal berikut ini Ibu yakin Anak-anakku sekalian Semua Dapat Menyelesaikan Dan dapat Langsung Menjawab Dengan Cepat Yuk Kita Lihat ya Soalnya Baik Nah Putri Ingin Merayakan Ulang Tahunnya Dan Merencanakan Konsep Ruang Dengan Hiasan Balon Yang Melayang Putri Lalu Membeli Balon Dan Meniupnya Ternyata Hasilnya Tidak sesuai Dengan Konsep Yang Dia Rencanakan Apa Saran Yang dapat Kalian Berikan Terkait Dengan Materi Gas Mulia Yang Telah Kalian Pelajari Nah Untuk Putri Kira-kira Apa Yang Cocok Digunakan Karena Konsepnya Adalah Hiasan Balon Yang Melayang Maka Tentu Isi Dari Balon Tersebut Adalah Dengan Menggunakan Gas Helium Oke Jadi Seperti itu Ya Anakku Sekalian Mudah-mudahan Apa yang ibu jelaskan Pada hari ini Dapat Dipahami oleh Anakku Sekalian Dan dapat Bermanfaat Untuk kita Semua Sebagaimana Tadi Bahwa Kita bisa Lihat bahwa Gas Mulia Atau unsur-unsur Yang terdapat Pada gas Mulia Ini Memiliki Manfaat Yang Tidak Kalah Pentingnya Bagi Kehidupan Manusia Baik Sekian Dari Ibu Untuk Pertemuan Kali Ini Semoga Bermanfaat Jika ada Kekurangan Ibu Mohon Dimaafkan Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Smart School Generasi smart Berkarakter Cerdaski Bermanfaat 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 Bermanfaat